Ambas mas! Panas ya? Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel Velg Terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Wheel Nah sekarang gue lagi ada di Kediri dan ketemu sama Mas Tigor Apa kabar Mas Tigor? Baik Kalo misalnya kalian belum tau Mas Tigor ini Mas Tigor ini Saya orang biasa Orang biasa, sama semua orang itu sama ya Mas? Jadi kali ini kita akan kembali lagi ke notif, nongkrong otomotif Kita akan membahas bagaimana cara untuk menghindari Ini, ini kenapa gue pengen angkat karena banyak banget terjadi kecelakaan-kecelakaan di jalanan Yang mungkin secara tidak kasat mata tidak terjadi karena Karena apa namanya Mas? Kalo gitu biasanya Karena barang-barang yang tidak kita inginkan Barang-barang atau benda yang tidak terlihat gitu ya Secara fiktif Nah kita langsung aja ngobrol sama Mas Tigor Apa kabar Mas Tigor? Apa kabar Mas Tigor? Baik Gimana? Gimana Mas Tigor? Kalau Ini seingatku ya Seingatku Desember itu Mas Tigor kan pernah bilang Pernah mengeluarkan statement Pada nanti sekitar 2021 Awal tahun Awal tahun Akan ada pedanglut ya Pedanglut muda kecelakaan dengan inisial itu Ya kita nggak usah sebut lah ya Inisial itu dan Terjadi 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 Rending gue Nah itu Cepat rame itu Rame banget Tapi kalo nggak salah dua inisial ya Dua inisial Tapi yang ini Yang satunya sudah Yang satunya belum Jangan belum dong Kalau bisa jangan Jangan Ibaratnya satu yang Atau aja Terjadi gitu kan Mudah-mudahan yang satunya nggak gitu kan Nah Mas Tigor Mas Tigor punya nggak sih saran Atau Sebenernya gini Ada orang yang percaya nggak percaya Akan hal-hal seperti itu kan Nah tapi Kalo misalnya gue itu Memposisikan diri sebagai orang yang Percaya gitu Karena memang Di dunia ini tuh Hanya sementara gitu kan Ada di dunia Dan ada di Sana gitu Di akhirat Ada nggak sih tips Kalau saya gini Maut itu ada dimana-mana Kita mau di jalan Kita mau dimanapun Kalo kita saatnya meninggal Ya meninggal Tapi kalo bisa kita ini Jaga gitu loh Kita jaga Hati-hati gitu Mencegah lah ya Mencegah Misalnya kita dalam berkendara Kita jangan sampai namanya melamun Itu Itu pertama berarti tipsnya Pertama Tips yang paling mudah Jangan sampai melamun Atau kelelan Tips yang kedua Tips yang kedua Ketika kita Berkendara Agar dijauhkan dari barang-barang Negatif Kayak jin Kayak apa Ya intinya kita harus berdoa Berdoa dulu sebelum berjalan Oke Terus usahkan Ketika Di dalam mobil Kalo saya Saya biasanya lebih suka masuk dari Sini Walaupun saya nanti duduknya dari sini Atau dari kanan Masuknya dari kiri belakang Dari kiri Kiri paling belakang Kalo saya Saya lebih suka Masuk di mobil Sebelah kiri Jadi maksudnya Kita masuk dulu ke mobil Terus keluar lagi Sebelah kiri Dengan satu syarat Kalo saya orang Islam ya Saya membaca sehada dulu Setiap pagi Kalo saya mau kemana Saya selalu baca sehada Karena apakah kita gak tau kan Kita ngaut kan ada dimana-mana Bener Agar kita dijauhkan dari hal-hal negatif Kayak hantu Kayak kita Diganggung Misalnya kita di jalan lurus Tiba-tiba ada orang nyebrang Eh ternyata itu gak ada Akhirnya kita banting setir Terjadilah kecelakaan Kalo saya Tipsnya itu aja Baca dua kalimat sehada Kalo kita mau aktivitas Pagi hari Pagi kalau berkendara Kalau mau pulang Iya Yang tadi itu gimana Mas? Masuknya dari pintu belakang kiri Saya suka dari sini Karena apa? Dari kecil saya trauma Traumanya kenapa? Di mobil saya Di sebelah pintu kiri Kanan Terus yang di sebelah kanan belakang Itu ada Sasak Malogalus yang selalu ningin saya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Ini kalo di obri gimana Mas? Apa? Kalo di obri gimana? Di obri Gak ada kan? Gak ada aman Hanya di mobil saya Gak ada kan? Jangan dikasih souvenir loh Mas Iya saya kasih souvenir Jangan 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 Mas Kuntilanak itu lebih cantik Serius Mas? Serius Gak gak saya gak mau liat Gak 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 mau liat Dari tadi perasaan diuji mulu Katanya mau dibuka Terus perlu liat Ntar malem Nanti kita di jembatan Beranteks ada apa ya Ya itu ada tips dari saya Intinya kalo kita mau Beraktifitas apapun Baca doa Kalo saya Islam Saya suka setiap pagi Baca doanya Mas Haddad Nah Kembali lagi sama Kecelakaan-kecelakaan Yang pernah terjadi gitu Mas Yang pernah terjadi Dalam artian ya Mungkin kecelakaan itu Bukan murni dari Kesalahan dari human error Dari human error Atau dari Kesalahan mobil gitu Yes Itu memang bisa terjadi Bisa Gaib itu Kadang orang tidak bisa Melihat Tetapi merasakan Suatu contoh ini Nah saya ngambil disini ya Coba kacah matamu lepas Ambas mas Cuma merasakan aja Cuma merasakan aja Oke Panas Jangan mas Jangan mas Jangan mas Sampai panas kan Iya mas Sampai panas Kok panas sih Nah ini Ini anuji yang berada di sekitar kita gitu Ini belum kewujud Panas Ini belum kewujud Panas beneran Boy Gak bohong kok Nah itu Ih Bisa gak dilihat Engga Bisa gak dirasakan Iya bisa Itu yang dinamakan dengan sebutan Gaib Gak 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 Bisa gitu mas Iya Karena gaib itu bisa kita rasakan Dimanapun Kita ini hidup bergampingan I mean gini mas Yang bikin orang kecelakaan itu bagian apanya gitu Seperti apa gitu Contoh-contoh yang mungkin yang mas pernah tau Mas pernah tau Oh ini kecelakaan ini tuh terjadi bukan karena kesalahan driver atau kesalahan mobil Tapi karena ada pengaruh dari apa gitu Misal gini ya Ini jalannya lurus Gak sepi gak ada apa-apa Tiba-tiba Di depan ini kayak ada orang nyebra Kayak ada orang tiba-tiba berdiri lalu kita Kebingungan kan akhirnya kita banting setir dan apa Akhirnya nabrak Itulah yang dimaksud Ketika makhluk galus mengganggu kita Biasanya tuh hal itu bisa terjadi tuh kenapa mas? Saking jahilnya saking unsilnya Yang namanya setan Jadi kalo ada temen kok usil berarti dia tergolong setan Ini Nah Dia ngeprank Iya Dia usil dia Suka ngeprank orang dia Iya setan Setan kok ya Jadi Tapi kan maksudnya kan gue pernah belajar mas Katanya kan kalo misalnya makhluk-makhluk kayak gitu kan Tidak pernah bisa menyentuh kita kan? Tidak bisa Dia hanya berusaha untuk mengalihkan aja Oh iya Misalnya saya setan Gimana agar si A ini kecelakaan Akhirnya saya berdiri di tengah jalan Akhirnya kan menghindar Akhirnya dia tidak nabrak si orangnya Tetapi nabrak batu, nabrak dinding, nabrak tiang Nah gitu Apa masanya setannya gak ngebanting setir Tetapi dia ngebisit Tidak, dia sendiri yang membanting setirnya Tidak, dia sendiri yang membanting setirnya Oh Jadi ya tadi ya Kalau bisa setiap berkendara itu ya Harus fokus Hati-hati fokus terus Jangan lupa cek Ini apa Kendaraannya Kelemahannya apa Bener Yang mau ngecek langsung aja datang kesini Di kediri ada loh Takutnya bannya bermasalah Bener bener Takutnya bannya tadi tuh kayak yang tadi Bannya kenapa takut Kenapa baut gitu kan Nanti yang disalahkan saya tanya Yang salah kita sendiri Setan gitu Canda setan gitu Berarti mas sering ya? Sering Sering lihat Sering lihat Ketemu Main gak mas? Main punya, karena saya punya delapan sahabat gaib Delapan mas? Iya Delapan sahabat gaib saya Gua berlindung Mas, gua ini orangnya paling gak pernah takut Tentang mata orang mas Iya pak Gua orangnya gak pernah takut Tentang mata orang Tapi kalo saya Tentang orang tuh gak pernah Tapi kalo lu Kenapa takut? Enggak takut Enggak takut Enggak Sopaci kayak setan Iya enggak enggak Kayak ada yang lain gitu loh Iya Kayak saya ngeliatinnya bukan satu orang Tapi kayak banyak gitu Banyak orang Ini ada gambarnya Karena saya Gambar sahabatnya? Sampai kita nunggu Intinya ya kalo yang pertama itu Harus Nah, kayak gini temen-temen saya Tapi ini saya Saya yang bikin visualisernya temen-temen saya Lagu nah Cantik kan? Kuntilanak itu cantik lebih cantik Dari dia yang biasanya memandu lagu Hahahaha Dik, liat Dia yang ketawa kan? Iya Dia yang hobi begitu Emang setan lu emang Oh jadi begitu Untung ya ini kita nge-vlognya Siang Kalo malem woh Tambah hot Apa mau kita coba malem kita bikin? Siap, nanti malem Yang mau request Mau mengupas tentang sejarahnya daerah kalian Kita siap datang Nih Lihat ada Youtubenya di bawah Viper ke diri ya mas Yes Tuh, bisa dikulas nanti Itu kalo kayak gitu-gitu mas Menurutnya nyari-nyari gitu Kita cari Misalnya ada tempat angker Tempat yang pernah dibikin bunuh diri Mau diusir Kita bisa Mas Hati saya angker mas Hati saya angker mas Masa lalu Oke Nah itu masuk dalam komponen fokus Yang kedua Servisnya jangan lupa Baca doa dulu Oh iya Semangat loh Yang kedua adalah baca doa Ya kan tergantung agama dan kepercayaan masing-masing Ya kalo misalnya yang muslim bisa baca dua kalimat syahadat Ya Bismillah juga Semoga gak ada apa-apa di jalan Amin Yang ketiga Jangan lupa cek keadaan kondisi ban Velg kalian Ya kan Ya dimana Di HSRW tentunya dong Aduh Dan yang terakhir Ada mas yang paling penting yang terakhir mas Apa? Isi bensin Yes Tiap ada bensin tak bisa Jangan Ibarat orang Mencintai seorang Satunya yakin Satunya tidak Kayak gua Iya Ini beda keyakinan Gua yakin Caranya enggak Gua diresip diri Jangan lupa Ingat velg Ingat Sub indo by broth3rmax